Dua negara Australia dan Korea Selatan jadi rujukan untuk belajar pembangunan tol bawah laut yang akan dibangun di Indonesia. Mimpi bangun tol bawah laut akan dibuat, tembus ke Ibu Kota Nusantara atau WKN Nusantara di Kalimantan Timur. Pemerintah bercita-cita untuk membangun jalan tol bawah laut pertama di Indonesia, yang nantinya akan menjadi bagian dari jaringan jalan tol Ibu Kota Nusantara atau WKN Nusantara, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, M. Zainal Fatah mengatakan, saat ini proyek Immerset Tunnel IKN masih dalam tahap studi kelayakan, proyek ini dinilai prestisius, karena bahkan dilirik oleh pemerintah Korea Selatan yang sudah mendahului keberhasilan memiliki terowongan bawah laut. Zainal melanjutkan, untuk membangun terowongan bawah laut serta Ibu Kota Negara Baru, pemerintah belajar dari Korea Selatan dan Australia, sebelumnya, Ketua Satuan Tugas, Satgas, pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN Danis Hasumadilaga mengatakan bahwa pemerintah berharap proyek tol bawah laut IKN bisa dimulai pada tahun 2025. Sementara dari sisi Detail Engineering Design, DID, tol IKN bawah laut masuk ke dalam segmen 4A, 4B. Sehingga, apabila proyek tersebut menggunakan APBN, maka harus ditempuh melalui tahapan lelang. Sementara itu, Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Wida Nurfaida menyampaikan, pembangunan Immerset Tunnel IKN akan dikerjasamakan dengan pemerintah Korea Selatan. Secara keseluruhan, total panjang jalan tol yang dibangun di IKN ialah 88,54 km, di mana sejauh ini yang sudah terbangun sepanjang 67,65 km. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!